Ini adalah upacara di Bali yang sangat barbar sekali Dimana dua upacara ini aku akan hadiri hari ini Dan itu menggunakan yang namanya joget Dimana salah satu joget itu ada dua rupa Di upacara pertama yang aku hadiri Ada upacara tiga bulanan dari KD Alan di Ranra Irawan Yang berlokasi di Desa Les Halo Nick yang aku dapatkan di dalam upacara ini adalah Di setiap upacara tiga bulanan Itu hanya menggunakan yang namanya pemangku Dan juga untuk bantennya simple seperti ini Nah ini bantennya ya jadi udah ditata rapi seperti ini Tanpa basa-basi baru aja datang Langsung disambut oleh makanan ciri khas dari Desa Les Bedanya aku makan disini adalah Itu tempat lauknya itu tidak ditaruh di atas piring Tapi ditaruh di atas tamas Nah kalau orang Balinya bilang ini adalah tamas Menurut kata temenku kalau pakai tamas Itu lebih sukle aja dan lebih natural Oke sekarang saya coba ikan lautnya Untuk laki-lakinya mereka itu meracik makanan di depan rumah Jadi mereka itu sedang membuat yang namanya sate Kita coba dulu nih Yummy Yummy Sedangkan untuk para wanitanya itu memasak yang namanya sambal, telur, dan lain sebagainya Seperti ibu-ibu yang satu ini Wah asik Dimana ada upacara disana ada yang namanya dua Jadi bapak-bapak yang di depan rumah selesai memasak Mereka menikmati yang namanya minuman tradisional yang ada di Bali Sebelum jogetnya itu dimulai Para pria-pria dan para wanita itu menikmati yang namanya makanan terlebih dahulu Agar nanti goyangannya itu ada tenaganya Sub indo by broth3rmax Nanti kalau misalnya ada orang pengen nyewa joget Bisa kan sama mboknya? Bisa Masa subscribe Provasi dulu yang dari joget Gulele Singaraja Bali Desa Sawan Kecamatan Sawan Kabupaten Gulele Jadi upacara ini adalah upacara dari teman saya Ketut Adi Irawan dengan Ellen Rosalina Dan selanjutnya saya menuju ke Kabupaten Karangasem Desa Sinduwati Dimana di tempat ini ada pernikahan teman saya Yang kerja di kapal pesiar Yang kalau dibilang sih lagi 1 jam 16 menit Oke dan disini aku lihat artis Indonesia Raffi Ahmad guys disini ternyata dia punya warung Selama perjalanan saya menemukan pemandangan yang sangat bagus sekali Dan menemukan sungai yang sangat jernih sekali Airnya tidak membuang kesempatan Aku gak tau ini tempatnya dimana Tapi jalannya itu Sinduwati ya Tadi aku lihat mapnya Kalau dilihat ini airnya keren banget sih Dan juga ada banyak yang lagi nyuci pakaian Ada yang main prosotan Akhirnya ketemu juga ini orang ternyata disini rumahnya Oke guys Sudah datang ke festa Billionaire di Karangasem Youtuber Beleleng kita sudah datang Pokoknya Sudah datang Pokoknya viral kali ya Dan yang ini adalah pernikahan dari Yandulir dengan Mulia Dimana di dalam upacara pernikahan ini Banyak sekali menggunakan yang namanya joget Tapi yang satunya ada dua rupa Ini penemuan minum saya di Karangasem ini Bedanya di dalam upacara ini adalah Di setiap meja Itu ada muda-mudi Atau dari pihak keluarga Yang duduk menemani kita Jadi kita sebagai tamu Itu merasa tidak kesepian Dan inilah yang ditunggu-tunggu sebagai tamu Yaitu makan Nah inilah makanan yang ada di saat itu Nah yang saya rasakan Waduh mantap banget Mau nambah malu Soalnya rame banget bro Tadi saya sempat nyobain Tua tiga gelas ya Lumayan bikin kepala ku pusing coy Dan ini yang kita dapatkan Dari pernikahan teman saya Yaitu mendapatkan yang namanya Pulpen dan kipas Sebagai kenang-kenangan saja Karena semua jogetnya udah datang Dan akhirnya pertunjukan dimulai Mulai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton